Apa yang menjadi catatan Anda untuk kasus seperti ini? Ya, merangkum semua studi yang ada di dunia, kenapa kemudian sekali lagi ada orang-orang yang bisa terprosok pada hal ini, ada 3K sebenarnya. Pertama, keinginan untuk bisa mencapai sesuatu dengan cepat. Lalu, K yang kedua adalah kemalasan untuk mencari informasi. Sedangkan ketiga adalah kerakusan. Ini sudah ada studinya di seluruh dunia, bagaimana ketika Anda punya uang yang banyak, bukan membuat Anda kemudian merasa bersyukur, tapi selalu ingin menambah terus kekayaan Anda. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk bisa mendeteksi potensi-potensi penipuan? Kalau saya singkatnya, ringkasnya dengan dua M. Pertama adalah, biasakan mempertanyakan segala sesuatu. Masa iya? Apa sih? Oh iya? Dan sebagainya, itu biasakan lakukan itu. Dan yang kedua adalah, menghentikan untuk terus membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena itu kan terus merangsang keinginan kita untuk mencapai sesuatu yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita miliki. Oke, terima kasih.